Intro Ramadhan tahun ini tampaknya menjadi salah satu yang paling berkesan bagi rapper Iwaku Suma atau yang lebih akrab dikenal sebagai Iwaka bagaimana tidak setelah kurang lebih 3 tahun belakangan menjalani ibadah puasa seorang diri Iwaka akhirnya kini merasa sangat bahagia lantaran sudah memiliki pendamping hidup yang selalu menemani dia menjalankan ibadah puasa Tiap tahun sama ya, tiap tahun sama ya tiap lebaran, ya apalagi tahun ini sih mungkin ada sedikit khususnya ya gue punya pendamping baru, ya disitu gue bersyukur ya paling enggak gue bisa jadi kayak ada keluarga lagi gitu loh disini ya ngumpul sama istri, sama anak, bisa sama orang tua juga emang ada ada lebih khusus sih tahun ini sekarang gue gak repot mau belanja makanan apa sampai rumah gue udah tau ada makanan apa segala, walaupun istri juga kerja karena emang sibuk cuman dia emang apa ya koordinasi nama orang yang kerja di rumah itu emang ya beres lah pokoknya gue gak ribet cari 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 jajanan luar lagi tau, tau, tau banget tau dan mungkin sayang setelah resmi menikahi wikan wanita yang terpaut usia lebih muda 19 tahun dari dirinya pada tanggal 31 Mei 2015 lalu iwaka kini memang tengah menikmati masa-masa pengantin baru begitu pula di bulan suci ramadhan ini keduanya selalu berusaha meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mereka untuk bisa berkumpul bersama meski hanya sekedar melakukan ngabuburit di rumah sembari berbagi cerita satu sama lain kalau emang sekarang kita tuh orang rumah kali ya kita kalau emang lagi kosong dunia lebih suka di rumah dan kita emang create sesuatu di rumah kita ngundang ponakan apa segala macem jadi kita seneng yang guyup itu aja pak mumpul tapi waktu itu untuk di rumah aja ya untuk di rumah paling paling jauh ya paling nonton paling apa ya ke ya belanja-belanja buku atau apa ya ya lebih kayak gitu aja iya tapi maksudnya emang di waktu yang sedikit itu malahan itu yang bikin seru ya jadi emang cerita banyak dicerita kerjaannya gue juga cerita hari-hari gue gimana karena dia juga sampai rumah juga baru jam 10-11 juga beda-beda tipis sama gue nah gitu cuman emang pas lagi waktu berangkat kadang emang dia yang lebih banyak sama anak kadang gue yang lebih banyak sama anak jadi itu kita disitu emang tuker-tukeran tugas aja buat yang lebih ke anak gitu mudi ke kampung halaman memang menjadi salah satu tradisi yang tidak pernah lepas dari momen ramadhan serta hari raya idul fitri begitu pula dengan iwaka dan istri yang mengaku setiap tahunnya selalu rutin mudi ke kampung halamannya masing-masing namun tampaknya tahun ini menjadi sedikit berbeda karena rapper berusia 44 tahun itu lebih memutuskan untuk merayakan idul fitri di Jakarta bersama sang istri istri itu biasa dulu tuh kalau sama keluarganya kalau gak ke Magelang ya ke Majalengka tapi gak tau nih apa masih belum kayaknya sih malahan lebaran tahunnya kayaknya emang gak justru gak keluar kota emang persiapannya kayaknya disini aja gitu kalau dari keluarga gue sendiri kan memang udah beberapa tahun belakangan kita gak gue gak ke Ciamis gak ke Bandung jadi apa kayaknya emang sekarang lebih ngumpul di Jakarta aja deh pakai seragam apa ya pakai ini Bugs Bunny kali ya enggak sih kayaknya gak enggak ngasih itu ya yang penting ngumpul aja deh kalau gue sih ngumpul sama keluarga di ramadhan kali ini iwaka dan wikan memang telah kurang lebih sebulan menjalani biduk rumah tangga namun hingga kini wikan memang belum mewujudkan tanda-tanda kehargaan dan ketika ditanya perihal momongan iwaka mengaku tidak akan terlalu terburu-buru dan akan menikmati masa-masa pacaran berdua terlebih dahulu belum kita gunain waktu ini untuk memperpanjang waktu pacaran kita dulu aja ah sedikasihnya aja sedikasihnya aja dia juga emang apa ya biar dia fokus dulu aja di kerjaannya gitu kan ya ada waktu untuk bisa lebih bisa lebih bisa lebih ini di karirnya dulu deh selamat menikmati selamat menikmati